Banyak sekali pertanyaan yang masuk di pengelola Diswe atas topik-topik tulisan yang saya tulis di Diswe setiap hari. Saya jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, jarang juga memberi komentar pendapat-pendapat pembaca, bahkan pendapat itu kadang-kadang menyerang saya, saya juga tidak berkomentar, juga tidak menjawab. Tetapi teman-teman Diswe mengatakan seharusnya saya menjawab, karena terlalu banyak pertanyaan yang masuk, nanti dikira saya mengabaikan pertanyaan itu. Tetapi karena teman-teman punya ide yang sangat baik, yaitu menjawabnya lewat video, maka saya anggap ini ide kreatif dan saya harus melayani itu. Dan mulai hari ini akan ada video-video yang isinya jawaban-jawaban terhadap banyak pertanyaan dari pembaca Diswe. Salah satunya yang juga sangat banyak penanyanya adalah tentang new normal atau normal baru. Memang belakangan saya menulis tentang perlunya orang membiasakan hidup abnormal. Kalau dulu kita hidup normal, sekarang harus siap-siap memulai hidup abnormal. Tetapi karena abnormal ini harus kita laksanakan tiap hari, maka saya sebut itulah normal baru. Jadi normal baru itu sebetulnya abnormal, tetapi karena kita laksanakan tiap hari, maka menjadi normal baru. Misalnya begini, ada pertanyaan, anak saya TK, kalau nanti masuk sekolah, apakah akan mengikuti sekolah cara normal baru? Terus terang, saya nggak bisa menjawab, karena itu terserah pada sekolahannya. Tetapi sekolahan yang ingin tetap mendapatkan murid yang banyak, tetap sekolahan itu harus menerapkan yang disebut normal baru. Normal baru misalnya begini, yang diterapkan di beberapa negara. Sekolahan harus bersih, harus steril. Kemudian siswa datang, harus cuci tangan sebelum masuk pekarangan. Kemudian pintu harus sudah dibuka, jadi siswa tidak usah membuka pintu, supaya tidak menyentuh pintu. Jadi ada petugas yang membuka pintu. Kemudian di beberapa sekolahan bahkan, sepatunya pun didisinfektan, jadi disemprot bawahnya sepatu itu. Kenapa bawahnya sepatu harus disemprot? Karena penularan COVID-19 ini kan lewat cipratan ludah. Nah, mungkin ada orang yang usil berludah di jalan. Mungkin ada yang bersin sambil dingkluk sehingga ceceran bersinnya di jalan. Nah, ceceran itu diinjak dengan sepatu. Kemudian berarti sepatunya membawa droplet. Nah, karena itu bawah sepatunya didisinfektan. Itu yang terjadi penularan di Italia dan di Inggris. Karena kebiasaan orang Eropa, apalagi di Inggris, sepatu itu harus selalu dipakai. Bahkan masuk kamar tidur pun pakai sepatu. Nah, tapi sekarang itu bahaya. Karena bisa saja sepatu itu baru menginjak ceceran orang meludah atau bersin orang. Maka sepatu pun harus dicuci. Nah, kita lebih ringan karena kita kebiasaan melepas sepatu ketika masuk rumah. Dan ketika sekolahan nanti harus hidup dengan normal baru. Artinya melakukan pengajaran normal baru. Maka prosedur ini harus dipenuhi. Demikian juga di dalam kelas. Bangkunya tidak boleh lagi berdekatan. Selama mengikuti pelajaran harus memakai masker. Gurunya harus memakai masker. Dan gurunya tidak bisa lagi bicara di depan murid yang terlalu dekat. Nanti akhirnya air ludahnya itu nyiprat ke anak-anak. Nah, ini harus dibiasakan. Jadi guru harus melatih diri bagaimana mengajar pada keadaan COVID. Itu kan abnormal. Tetapi menjadi normal baru. Demikian juga kehidupan yang lain-lain. Nah, sebetulnya penularan COVID ini masih ada baiknya. Karena virusnya kan tidak berterbangan di udara. Virusnya kan menular lewat cipratan air ludah. Nah, sehingga sepanjang kita sudah bisa mengendari itu, sebetulnya kan kita aman sebetulnya. Tidak usah terlalu takut. Nah, inilah sebabnya saya mengatakan. Kedepan ini tidak boleh orang takut terus kepada COVID-19. Tetapi juga tidak boleh sembrono. Kalau dulu istilahnya kita takut, diturunkan menjadi hati-hati. Dari takut ke hati-hati. Bukan dari takut ke sembrono. Tidak, dari takut ke hati-hati. Nah, hati-hati inilah yang kita terapkan setiap hari menjadi hal yang normal. Itulah normal baru. Saya ikut madhab cetak uang atau itu ikut madhab utang. Ayah saya selalu mencontohkan orang itu harus kerja keras. Kalau saya sebetulnya memilih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.